Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue Harry di Deanne Velita Channel Pada kesempatan video kali ini Gue masih ngubak-ngubak mobil legend ya Setelah kemarin gue dipusingin sama part bagian badannya Yang gak ada modelnya sama sekali Cuman gue terawang lihat gambarnya dari laptop Dan sekarang gue dipusingin lagi sama helmnya Tapi Alhamdulillah setelah seharian gue berjuang buat base-nya Dan inilah hasilnya saudara-saudara Bagaimana? Untuk bahan yang sekarang gue gunakan adalah Busa ati ukuran 4mm Untuk bagian handguardnya Dan untuk aksesoris rambut Gue gunakan limbah kertas Dikarenakan disini banyak kertas yang terbuang Jadi gue manfaatin aja Menjadi aksesoris rambut saber Nah disini bisa jadi cetatan Buat kalian yang sedang menggarap Atau ingin menggarap kostum tanpa pola Kalian kurang yakin Kalian lebih baik menggunakan bahan-bahan limbah Contohnya seperti kertas ini Jadi dalam kondisi kalian salah Masih banyak bahan untuk kita coba buat kembali Untuk tahapan selanjutnya adalah Dari kertas membentuk wig saber ini Kita aplikasikan ke dalam busa ati ukuran 2mm Gue menggunakan ukuran 2mm Adalah karena lebih fleksibel Untuk pembuatan lekukan pola Ini adalah salah satu bagian dari pat rambutnya Kita aplikasikan ke dalam busa ati ukuran 2mm Hasilnya adalah seperti ini Lalu kita lem Setelah ini selesai Kita langsung pasangkan saja Kepada tempat bagian part wignya Ini baru satu ya guys ya Masih banyak kerjaannya ternyata Dan untuk pekerjaan lebih lanjutnya Simak video berikut ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayayayayi kapten! Sekarang gue udah Cutting semua bahan Yang diperlukan Untuk pembuatan wig saber mobile legend ya Ini semua bagian depannya Ini di bagian belakang Bagian tengah dan bagian depannya Dan ini untuk variasi di rambut yang jatuhnya Di sini juga gue udah cutting Di sini juga gue udah cutting untuk part wig saber bagian belakang Dan ini adalah base utama untuk penempelan wig nanti ya Oke Untuk prosesnya Kita Langsung lem aja Per part dan kita sambungkan ke base helm ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!